Eleh Kak Ros, pura-pura sopan padahal menculit Bilang gue menggiring opini, lo sendiri menggiring opini Padahal gue cuma merekonstruksikan apa yang terjadi di kantor gue Buat bapak-bapak penyidik, mendingan nih si Kak Ros dipanggil aja Kayaknya dia paling tau deh soal kejadiannya, dia tau persis detailnya Coba deh ada baiknya dipanggil jadi saksi Gak apa-apa, yang penting sopan Bilang gue tukang nimbrung, terus lo apa? Gue kasih tau ya, ketika sebuah permasalahan terangkat ke publik Itu bebas mau dibahas sama siapa aja Jangan sampe gue kasih makan pipil ya, bukan ketek lo lagi yang cerah, otak lo cerah Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar salah berita setanah air yang terus aja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini Yolu Ina nampaknya ngamuk guys Setelah di-stitch oleh Yusifadila, sahabat dari Putra Siregar Karena Yolu Ina sempat menyindir, bikin video tiktok menyindir Putra Siregar Dan kemudian dikomentari oleh Yusifadila Akhirnya Yolu Ina pun ngamuk dan bersama temannya Bela sendiri akhirnya mengeroyok Yusifadila Yang mencoba-coba stitch Yolu Ina soal kasus ini Dan Yusifadila ini juga yang membocorkan bahwa memang Chika Adalah orang yang menyebabkan kejadian pengeroyokan antara Putra Siregar Dengan Rico Valentino terhadap Nur Alam Shah Nah bagaimanakah Yusifadila akhirnya kena kroyok dua sahabat ini Yolu Ina dan Bela Sembiring Simak saja sendiri di video berikut ini Guys Like, subscribe, dan komen yang ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Dan perlu diingat bahwa yang dimaksud Kak Ros ini adalah merujuk ke Yolu Ina Tapi memang dia gak mau sebut nama Kak Ros gak konsisten nih Kemarin bilangnya nge-stitch gue Saudara lo cuma melerai Sekarang ngebelain si R Yang mana nih yang bener nih Jadi yang bener itu melerai atau ngebelain Yang bener Jangan sampai saya kasih kedipan matahari nih Udahlah tuh ya bikin statement ini itu segala macem Sampai gue dihujat-hujat Gue sih bodo amat Baru dihujat netizen Lo pernah gak dihujat keluarga sendiri? Kalau lo gak rasa yang paling tau Mending lo dateng tuh Ya, kantor polisi Lo kasih keterangan ya Jadiin diri lo saksi Sampai lo fitnah gue di story lo Lo bilang biar gue endorse-nya banyak Sebelum ada lo Sebelum ada kejadian ini Endorse gue Alhamdulillah jalan aja Tapi apapun omongan lo Yang mau bener mau enggak ya Yang gue tau yang bener cuma satu Kak Ros yang sibuk klarifikasi Yang sepertinya mengetahui semua alur kasus ini Kok gak dipanggil jadi saksi utama Saksi kunci Gitu ya Soalnya dia sopan loh itu klarifikasinya Kak Ros pansos Kak Ros pansos Ngatain orang Tukang senggol Kak Ros pansos Ih temennya lagi ada masalah aja Kak Rosnya pansos disitu Eh Kak Ros Kemarin si Inde buat drama-drama gitu Orang lagi ngegiba-giba kasus temen elu Elu panas Maunya elu doang gitu Yang bisa ngomong IWO IWO gitu Sampai follower lu sekarang naik Iya elu sibuk Yang kayak saksi kunci Masalah ini Udah dipanggil belum Nanti harus jadi saksi kunci loh Ya Jangan manfaatin ya Kasus temennya kayak gini Untuk naik pamer Untuk pansos Ya Jangan sampai ada pemberitaan Atau orang mengujat Anda pansos Temen Anda di penjerong Kak Ros pansos Tapi bener gak sih Dulu Kak Ros ini terkenalnya itu Karena Mengupload video bundir orang Dan dituntut juga Kalau gak salah nih ya Dituntut juga dia sama Keluarga yang bundir itu Bener gak sih Kalau gak salah itu gitu Terus kemarin ada yang ngatain Ina gitu kan Selalu nimbrung di masalah orang Dan sekarang dia nimbrung juga Di masalah temennya Dan temennya itu adalah orang juga Dan dia sibuk Kalau arah sana sini Seakan-akan Dia berada di TKP Seakan-akan dia adalah saksi kunci Terus Emang sih Cara dia klarifikasi itu Sopan Karena dia habis sholat gitu kan Pakai mukena gitu Dia klarifikasi Jadi sopan Tapi dia Ya Kenapa Aku itu buat video Yang memang Memancing emosi Memancing kemarahan Bahkan memancing Rasa benci Dan rasa jijik Kalian untuk aku Sejujurnya itu Memang sengaja Aku buat gitu Karena aku tahu Aku ini memang bukan Manusia yang suci Bukan manusia yang bersih Bukan manusia yang Tak punya dosa Aku sadar Apa yang aku perbuat ini Dan Ini memang aku sengaja Karena Sebenarnya Itu adalah alasan Aku tuh gak mau Keneraka itu sendirian Aku mau kita bareng-bareng Dan aku punya temen Di sana gitu kan Temen nyindir Temen giba Temen hantam Ya Biar aku gak sendiri aja Biar kita ramean Termasuk kalian juga Yang ngewujat aku Dan untuk Kak Ros Yang kemarin nge-stitch Drama Ataupun Serial Yang ditayangkan oleh Ina Itu kan Disitu terlihat Kak Ros itu Begitu Menggebu-gebu Begitu Murka Begitu Marah Begitu Kecewa Gitu loh Karena dia merasa Oh ini Nyindir Kerabat saya Gitu loh Alangkah baiknya Kalau Kakak mau Memberikan sebuah Klarifikasi Kakak buat video Sendiri Kak Ros Terus Kalau Kak Ros bilang Ina itu Pansos Atau apalah Segala macem Yang mengarah ke sana Ya Shame on you Baby Kalau memang Kakak Jelas Mengetahui Kronologi Kejadian itu Semoga Kakak Dipanggil oleh Pihak Yang berwajib Untuk memberikan Kesaksian Kayaknya Kakak Saksi kunci deh Yakin aku Karena gue Bingung ya Kontennya dia Itu kan Food blogger ya Kalau gak salah ya Walaupun Dulunya dia Berawal dari Kalau tidak Salah lagi nih Dulu berawal dari Menaikan Ataupun menayangkan Video Bundir Seseorang Dan Pihak keluarga Yang bundir Itu kan Keberatan Dulu itu Kalau tidak Salah nih ya Kalau tidak Salah Namanya manusia ya Melakukan kesalahan Itu adalah manusiawi Kalau tidak salah Keluarga yang bundir itu Dulu kan Keberatan Kalau memang Kakak Mau berpaling Jadi Case blogger Biar kita tahu Gitu Karena Kakak Cocok Itu jadi case blogger Daripada Food blogger Karena cara Kakak itu Untuk memberikan Sebuah clarification Itu Sangat sopan Sangat sopan Kakak menggunakan Mungkin Selesai Sholat Mungkin Atau Mengsholat Kakak memberikan Klarifikasi Keren Kakak Halo Kayo Lo kenalin Nama aku Yusi Jujur ya Kak Aku tuh Gak pernah Stitch Stitch Orang Tapi Kayanya Di video Kali ini Aku benar-benar Perlu Ngelurusin Dan Kakak Perlu tahu Sebelumnya Aku ini Ada Followers Kakak Tapi karena video Kakak yang ini Aku jadi berpikir Seribu kali Untuk nonton Video kakak selanjutnya Karena dari video ini Aku bisa menilai Ternyata kakak itu Kalau bikin video Gibahin orang Tidak di crosscheck Dulu kebenarannya Yang penting Ikut-ikutan Nimbrung Biar viral Ada beberapa Poin yang mau Aku sampaikan disini Yang pertama Kejadiannya itu Adalah sebelum Berangkat umroh Tanggal 2 Maret 2022 Yang kedua Bang Putra itu Tidak mabuk Yang ketiga Bang Putra itu Tidak melakukan Pengeroyokan Tapi lebih kemelerai Kalau kalian gak percaya Bisa lihat video CCTV Yang aku upload Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton